Intro Hai kaget ya yang muncul di vlog ini bukan Didi Riyadi Melainkan aku Rani Setari Adiknya ya Hari ini gue sengaja pengen datengin aja gitu apartemennya Didi Kadang bosen ya di rumah mulu Biasalah kalo sore-sore gini kan enaknya ngopi-ngopi ya kan Soalnya kemaren tuh Didi lagi main ke rumah ngeliat gue bikin dalgona coffee Yang kemaren? Iya Nah dia tuh pengen tau gimana caranya bikin dalgona coffee Tapi tau gak sebenernya dalgona coffee tuh dari mana? Dari mana? Itali! Italiano! Bukan ya? Susah ya susah ya Ini tuh asalnya dari Korea Selatan Jadi ini tuh awalnya Jadi trend challenge-challenge gitu kan soalnya udah beberapa bulan Bukan! Dalgona ini adanya dari Korea Selatan Jadi kemaren-maren kan di self-quarantine Orang-orang kan bosen di rumah gak ngata-ngatain Gabut! Oh gabut! Akhirnya pada bikin challenge Challenge-nya adalah bikin coffee dalgona Tapi sebenernya dalgona sendiri tuh ada udah dari tahun 70 loh Tapi dulu tahun 70-an itu Belama dong Iya dalgona Seventies Seventies men Ya kan? Tapi dulunya tuh dalgona coffee bukan coffee Dalgona itu sebenernya kalo di Korea artinya Permen jajangan gitu Permen kalo yang suka dipikir jalan tuh abang-abang bikin Muter-muter gitu Oh itu namanya dalgona Iya Dulu dalgona tuh artinya begitu di Korea Selatan tahun 70 Sekarang Jadi tantangan jadi challenge ya kan Biar kayak kalo di rumah tapi rasanya pengen ngopi-ngopi ala cafe gitu kan Inilah Bingung ya Maksudnya mau keluar cafe tutup Betul Mau ngopi yang sesuatu yang beda Aduh apa ya gitu Nah ini sekarang mau bikin itu? Sekarang mau bikin itu ya Ya seperti yang kemarin gue sempet bilang di IG story Apa namanya Edisi spesial The Vlog from Home Ya ini Ini tiba-tiba muncul Kita akan menggunakan alat-alat dan juga bahan-bahan yang sangat-sangat Oh tapi cuma dikit nih Lo bayangin Kita cuma butuh gelas Air sedikit Gula Sama kopi Nih kopinya bukan endorse ya Shay ya Bukan endorse ya Tapi Nescafe kalo mau endorse boleh Boleh loh Gak lupa ya Soalnya dari kemarin gue cari ya Nescafe ini Susah pada habis dimana-mana Mungkin orang-orang pada nyari kali ya Jadi silahkan Endorse dong Boleh Tau Tau Siapa tau abis ini masuk tuh Nah Tapi kalo orang-orang dimana-mana cuma pake kopi gula Sama air sedikit Tapi kalo gue tuh agak-agak gila enaknya ya kan Gue tuh pengen sesuatu yang beda Gimana kalo kita tambahin garam Garam Hmm Garam Tuh garam Asin lah Gimana sih Eh tunggu dulu Tunggu dulu Garam Ini garam Himalayan pink salt Yang namanya rasa tuh harus ada layernya Pertama-tama manis, asin, pahit Hmm Kopi tuh harus kayak gitu Nah kita coba ya biar ala-ala cafe nih Nek Ya kan Kopi udah ada Gelas udah ada Gulas udah ada Susu masih di kulkas Nanti kita ambil Kalo gitu sekarang kita butuh mangkok dan mixer Mixernya ini juga sebenernya bisa pake tangan Cuma kalo ngocok pake tangan tuh bisa 5 menit agak capek ya Nek Jadi Mendingan Bikin ginir pake tangan lo copo kan Iya Mendingan pake hand mixer Ini aja sih Didi baru beli Mas Hahaha Baru beli kemarin Langsung beli Langsung beli Langsung beli Ini apaan Mixernya gimana? Silahkan Ya Sebagai yang baru beli Coba kita lihat Apakah dia bisa Memakai mixer ini Kan baru beli Dia pasti masih sotoy Mari kita lihat kesotoyan dia Ga bisa ala-ala deh Mau pasang mixer aja ala MacGyver Ya kan Oke Pasang harus sampe Klik 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 Ini mangkoknya sudah kita siapkan Nek Duh Masihnya di ini Endorse Endorse mixer Endorse coffee Bok Cuman 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 ya Nek Ini perbandingannya juga gampang banget ya Kita hanya menggunakan 2 saset aja loh Udah Klik dulu dia bully-bully aku di rumah sekarang aku yang suruh-suruh dia aku yang bully dia ya ini apa lagi oh udah sekarang cara mencampurnya ini cara mencampurnya juga gampang baru oke ya cara mencampurnya tadi aku bilang oke video perbandingannya adalah dua saset kopi kita tuang ya dua saset kopi oke ini kalau mau buat di rumah bener-bener aduh gampang banget jadi kalau mau killing time sore-sore siang-siang kan panas tuh pengen ngopi-ngopi aduh ini pas banget sih emang ya sudah dua saset nah sekarang gulanya gulanya juga dua sendok makan ya sesuai ukurannya dengan ini tapi kalau mau yang manisnya nggak terlalu manis boleh dikurangi sedikit aja gulanya kan bisa kalau gula maksudnya sesuai selera sesuai selera juga tapi ada juga yang lucu kemarin ada yang pakai gula keren ini juga keren nih ya lihat perbandingannya sama ya dua gula dua kopi nah ini yang aku pengen tambahkan sedikit sedikit saja tuh seujung gini pengen aku tambahin lu yakin lu pakai pakai garam gitu ih udah ya coba aja dulu kalau nggak enak kan nanti kita bikin lagi ya sedikit aja ya kita lihat airnya juga boleh air apa aja mau air ukuran suhu ruangan mau airnya agak hangat boleh air panas juga boleh ini ukurannya kan juga lagi-lagi sama takarannya yes dua sendok maka Ups kebanyakan banyak-banyak ya udah nyatu sudah yang penting jangan udah nyatu yuk kita langsung mix it with mixer sekarang kita mau mix di situ tuh kenapa mixer katanya sih orang kaya ya tapi colokannya cuma satu say mixer 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 mix sekarang yang nge-mix lu aja nih di gimana lu aja dulu ya nanti lu coba juga ya ini udah pas ukurannya itu speednya pas segala macam pencet ini yang atas oke yang atas ini pencet wow wow powerful oke kita lihat ini aduh leseran ya say oke kita lihat ini butuh waktunya sekitar semenit semenit ya sampai nanti cara taunya itu udah so say itu kalau dia udah bener-bener seksong sampai tidak bisa tuntak nah tuh ya dia udah bedah warna warnanya tuh nanti yang kayak golf-golf coklat-golf gitu itu udah dibedak sama yang tadi iya dong warnanya gini ya gini ini ternanya udah besok saya nih lihat tuh dia udah makin keras makin sempal warnanya udah makin pucet warnanya ini jadi kayak coklat sudah nah ini sudah selesai ya satu dua tiga kelar nih wah udah selesai mau cobain gak ujung-ujungnya oh my god enak banget tuh kan bener gua kasih garam dikit malah jadi enak kan sumpah jadi enak karena dikasih garam hahaha nyarang-nyarang video ini nyarang tapi kalau yang kalau yang waktu gue cobain di depok itu yang waktu gue ke rumah itu gak pakai garam baru ini jadi ya iya lihat nih nah lihat kalau daubono kopi yang sudah jadi itu gak akan tumpah oh karena dia udah kental udah keras iya sekarang mau apa mau ambil susu dulu Oh pakai itu ya susu ya pakai susu nah kalau ini lagi-lagi tergantung selera ya ya sesuai selera susunya boleh susu almond susu soy ya susu kedelai atau biasanya sih pakai susu full cream biasa juga gak apa-apa iya gitu ini agak ngeri tapi kan kalau kalau susu kan ada rasa macam-macam betul maksudnya ini apa yang plain aja kalau gue sukanya adalah susu soy tapi yang ada rasa vanilanya kebetulan gue juga udah nyuruh Didi untuk beli kemarin enak ya bisa nyuruh-nyuruh kakak sendiri so enak banget vanilnya Didi oke nggak pakai es lagi atau nggak kalau gue nggak usah pakai es lagi sih gue udah suka gini aja nah kalau ini susu kesukaan gue juga nih soy milk endorse-endorse-endorse apa-apa di endorse it ya 130? bagaimana tuh mixer? guyskapi sama susu oke iya caranya kita tuang dulu susunya mau pakai es, Dig? enggak deh kayaknya Soalnya udah dingin juga sih susunya Wah ini dia nih baru Gue sih penasaran pengen Penasaran soalnya pake ada garamnya ya Nanti atasnya kita kasih garam juga Biar kayak salt day ya kan Lihat ini sudah jadi Dia gak akan tumpah Karena dia sudah kental sekali Ayo jadi Eh ini Bukannya di Ini kan lagi Oh iya tar 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 dulu tar 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 Ayo Ya kita akan Taruh dalgonanya Di atas susunya Just put it on top of the milk Dia gak akan larut kok tenang aja Dia gak akan cair gitu enggak Oh dia gak ini ya Enggak Tuh Kasih aja Maaf tatanannya Tidak secantik dan seindah Kalau di cafe ya Ini agak awut-awutan Agak awut-awutan Gimana? Lu gimana? Agak awut-awutan ya say Gak apa-apa ya Tuh Ya kan? Waduh-waduh Gila 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 Kadang-kadang yang bentuknya gak terlalu enak kayak gini justru Rasanya Nampoli Dah Teman-maaf agak gelek bentuknya Sudah jadi dalgona kopinya Dan ini secret ingredient dari gue Adalah pake Himalayan pink sea salt Ya Pink sea salt Sekarang kita coba Kita taruh di atasnya Sprinkle Sprinkle Tat tut hand Lu gak usah terlalu ala-ala deh Lu entah Kan kayak salt Fried Gini dong Pake gini-gini Gini-gini Gapes Gak bisa susah begini-begin, kayak Cobra gue begini Sedotannya, pakai sedotan kertas ya? Kertas Jangan pakai sedotan plastik Yes, stop using Dalgona coffee Gampang sekali Ini? Oh, oke Enjoynya, kalau gitu, cheers dulu dong Cheers Sarange, Opa Sarange Lu udah Kan dari Korea Wow Jadi beda banget sih Jujur, ini rasanya beda sama yang kemarin gue buat dirumah di Depok Karena tadi gue baru hari ini, gue mencoba menggunakan si Himalayan sea salt ini pakai garam Bo Gokil Joss Wah Joss ya rasanya ya Enak wih Mantap Mantap Nah Ini kan pasti semua juga pengen pada ini tau, dapetin ini dimana si salt ini yang Himalayan ini Gue juga jadi pengen maksudnya pengen juga Kayaknya kalau garam ini bisa ditemuin di beberapa supermarket yang besar Atau pesen secara online Atau pesen secara online Lebih gampang dan lebih murah biasanya kalau pesen secara online Bisa online Bisa tulis aja Bisa tulis aja Tengah kofi Ya Let's think Himalayan sea salt Enjoy Dan jangan lupa like, share, comment, dan subscribe Setelah ini ada menu berikutnya yang akan dibikin Apa itu Jangan semua di episode ini dong menu yang kali ini lebih susah sengaja borong beli dia see you next episode dengan menu yang berbeda